Intro Hai guys, karena di video terakhir aku tuh banyak banget dari kalian yang request aku untuk bikin what's on my phone So hari ini aku bakal bikinin videonya Dan sebenernya aku agak bingung kenapa kok kalian request video ini Karena sebenernya tahun lalu itu aku udah pernah bikin Dan isi hape aku juga gak terlalu beda Anyway, ini adalah handphone aku Handphone aku itu iPhone X yang 256GB Dan aku punya yang warnanya tuh space grey Buat casingnya sendiri, ini aku pake casing yang simple Dia warna pink gitu polos Dan aku belinya di Shopee Nah, sebelum lanjut ke videonya Aku merekomendasiin kalian kabel USB dan juga powerbank yang aku pake Jadi ini adalah kabel USB yang aku pake Dia itu merknya Remax Ya, Remax Dia bahannya tuh kayak gini Aku gak tau namanya apa Tapi yang jelas dia tuh awet banget Ini udah aku pake berbulan-bulan Dan bagian sininya tuh belum rusak Padahal kalo misalnya aku pake kabel iPhone yang biasa itu 5 bulan pertama aja udah pasti rusak Terus buat powerbanknya sendiri Ini aku pake yang merknya Anker Dan punya aku udah lumayan buluk Karena sering banget aku pake Aku suka sama powerbank ini Karena dia tuh kapasitasnya udah 10.000 mAh Tapi ukurannya kecil dan slim Jadi nyaman banget buat dipake traveling atau jalan-jalan Beda banget sama punya kuen dulu Punya kuen dulu tuh juga 10.000 mAh Tapi ukurannya tuh 2x ini Jadi tuh berat banget Dan kalo kita bawa di tas itu makan tempat Anyway, nanti semua link produknya bakal aku cantumin di description box Jadi kalian bisa langsung cek So ya langsung aja kita mulai ke videonya Oke kita mulai dari lock screennya dulu Jadi lock screen aku ini tuh gambarnya batu rose quartz Aku download fotonya dari Pinterest Terus kalo kita swipe Ini langsung ke home screen Aku pake wallpaper gambar langit Terus ada awannya gitu di bagian sini Nah di hp aku tuh ada 4 slide Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 Di slide yang pertama Isinya cuma ada screen time sama reminders Terus kalo di slide kedua Ini tuh isinya lebih kayak aplikasi bawaan dari hpnya Yang gak bisa kita delete Jadi isinya tuh ada kamera Terus ada face time Ada calendar Ada photos Mail Clock Maps Weather Terus ada reminders Reminders ini tuh adalah aplikasi yang biasanya aku pake Untuk ngingetin deadline tugas Tapi karena sekarang lagi libur Jadi reminders aku lagi kosong Abis itu di sebelahnya aku punya notes Yang biasanya aku pake Untuk nulis plan dan juga goals Di sebelahnya ada stocks Terus ada books Ada app store Dan basically sisanya adalah Aplikasi bawaan dari hpnya juga Oke sekarang kita lanjut ke slide 3 Nah kalo disini itu isinya adalah Aplikasi yang sering aku pake Dan mostly adalah social media So pertama disini ada gmail Terus di sebelahnya ada pinterest Pinterest ini adalah tempat aku untuk cari inspirasi Dan download foto-foto yang lucu Karena disini tuh pilihnya baik banget Abis itu ada youtube Ada youtube studio Youtube studio itu basically aplikasi buat creator Untuk ngecek inside youtube mereka Jadi kalian bisa liat watch time Bisa liat views Dan bisa balesin komen juga Terus lanjut di bawahnya ada line Ada whatsapp Ada money lover Money lover ini tuh adalah aplikasi yang baru aku install Beberapa hari yang lalu Dan menurut aku dia berguna banget Soalnya fungsinya adalah Untuk mengatur finance kita So kalo misalnya aku ada income Atau pengeluaran Aku langsung masukin nominalnya Ke aplikasi ini Supaya nanti aku langsung tau Jumlah tabungan aku yang sekarang itu ada berapa Next ada spotify Ini buat dengerin lagu Abis itu ada twitter Twitter ini biasanya tempat aku Untuk nge-fan girling Jadi biasanya aku nge-tweet soal K-pop related stuff Tapi kalo kalian mau follow Boleh banget di username aku Di sebelah twitter Aku ada aplikasi Picol Gimana yang jelasinnya Oke permisi dulu Tapi Picol ini tuh adalah Aplikasi untuk nge-track Pup kita Dan gak bakal aku buka Karena temai banget guys Abis itu aku punya Vlive Kalo kalian kpopers Kalian pasti tau ini fungsinya buat apa Basically ini aplikasi Untuk nontonin idol kita nge-live Tapi aku juga sering nonton webdrama disini Karena biasanya Mereka lebih cepet update disini Daripada di youtube Webdrama terakhir yang aku tonton itu Judulnya The World of My Seventeen Next aku ada tiktok Kalo kalian belum follow aku Kalian bisa follow aku Di athalsyoni Terus lanjut ada snapchat Snapchat ini aku buka setiap hari Untuk nge-strik sama temen-temen aku Dan buat kalian yang belum tau Di snapchat itu sekarang Udah bisa nge-scan lagu Dan juga soal matematika Tuh dia langsung nge-scan gitu Jadi kalian gak perlu lagi yang namanya Download photomate atau shazam Tinggal pake snapchat aja Di sebelahnya aku punya view View ini tuh biasanya aku pake Untuk nonton drama Nonton film Dan juga untuk nonton tv show Dan acara terakhir yang lagi aku tonton Itu judulnya Road to Kingdom Itu show nya bagus banget Kalian harus nonton Lanjut ada instagram Buat kalian yang belum follow aku Jangan lupa di follow AtnainaHNY Atau kalian juga bisa follow Second account aku Namanya Athalsyoni juga Dan aplikasi terakhir Di halaman ini tuh ada flow Flow ini aplikasi Untuk nge-track cycle height kita Jadi wajib banget Buat cewek-cewek Untuk punya app ini Sekarang kita lanjut Ke slide terakhir Nah kalo disini tuh Aplikasinya udah pada aku Folder-folderin gitu Supaya lebih terorganize Dan enak dilihatnya Pertama aku ada folder school Jadi isinya adalah Aplikasi untuk school stuff Ada google slides Terus ada classroom Hangout Google meet Google docs Ruang guru Ruang guru ini udah lama banget Sehingga aku buka Sama yang terakhir Disini aku ada canva Kalo canva ini tuh Biasanya aku pake Untuk desain PPT Dan juga poster Soalnya disini tuh Pilihan template-nya Banyak banget Dan bagus-bagus Lanjut folder kedua Adalah editing Jadi isinya adalah Aplikasi untuk ngedit Pertama ada pixart Pixart ini tuh Aplikasi yang biasa Aku pake Untuk bikin foto college Jadi contohnya kayak gini Kalo snow ini adalah Tempat aku untuk Kasih filter ke foto Terus disini aku juga Sering pake efek yang Blink-blink Jadi kalo kalian liat Di thumbnail Yang ada blink-blinknya Itu pasti aku ngeditnya Di snow Selanjutnya ada foto Biasanya aku pake Untuk kasih text ke foto Jadi semua thumbnail aku Juga aku ngeditnya Di foto Abis itu ada in shot Kalo in shot ini tuh Adalah aplikasi Untuk ngedit video Jadi biasanya Aku ngedit video TikTok disini Sama yang terakhir Aku punya lightroom Lightroom ini Aplikasi untuk ngedit Preset foto Next aku ada Folder shop Jadi ini adalah Aplikasi untuk Belanja online Pertama ada Shopee Shopee nih Favorit e-commerce aku Terus ada Bukalapa Ada Tokopedia Dan Lazada Next aku punya Folder online Sebenernya ini Random banget sih Aku kasih namanya Karena waktu itu Aku bingung Mau kasih nama apa Disini isinya ada Gojek Grab Dana Dan juga OVO Abis itu Folder selanjutnya Aku kasih nama Entertain Isinya ada Webtoon Webtoon ini Kalian pasti udah tau Ini untuk Baca komik Tapi aku udah lama banget Kayaknya gak baca komik Terus ada Bitmoji 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 Itu adalah Aplikasi untuk Mengedit Karakter kita Di snapchat Jadi ini adalah Avatar aku Dan disini tuh Kita bisa Ganti bajunya Ganti rambutnya Dan lain-lain Kalau Canon Canon camera connect Ini basically Aplikasi untuk Connectin Kamera kita Ke hp Jadi kalau kita Mau transfer file Lebih cepet Dan gak ribet Dan finally Kita ke folder terakhir Yang aku kasih nama Travel Isinya ada Traveloka Dan juga Ticket.com Biasanya ini aku pake Untuk booking hotel Beli tiket kereta Ataupun tiket pesawat Oh iya Aku lupa mention Di bawah sini Aku ada aplikasi phone Safari Message Dan juga konteks